Pemimpin Ibu Kota Nah, sekarang saya mau silaturahmi nih, ke rumah para calon gubernur Jakarta Mau tau gak, itu mau nanyain komitmennya Supaya setelah Pilgub nih, kota Jakarta tetap adem ayem begitu ceritanya Chang Nah, itu dia ada Bang Pauji bawa Ya, kita tanya langsung ya Assalamualaikum, Bapak Jek Baik Jek, makan Kalau makan sih belum, kalau kabar sama saya baik Eh iya, bagaimana ya, saya panggil Bang Pauk lagi ya Biar keliatan lebih afdol gitu Ngomong-ngomong nih Bang, apa sih harapan Abang sama pelaksanaan pemilihan gubernur hari ini? Kita tentu juga pengen supaya pemilihan umum para daerah ini Berjalan dengan lancar, aman, damai, dan jujur, adil, transparan By the way nih, kalau misalnya menang si Abang Atau malah kalah Apa ini yang bakal Abang lakuin? Kalau mau menang kek, mau kalah kek, bersyukur kepada Allah Itu adalah pilihan Allah yang terbaik Waalaikumsalam Bang Makasih banyak ya Nah pemirsa, setelah saya silaturahmi ke rumah Bang Foke Sekarang giliran ke rumah Bang Jokowi nih Nah itu orangnya Assalamualaikum Bang Jokowi Eh, saya mau tanya-tanya nih Boleh kan ya? Boleh dong, masa agak boleh Eh Bang, waktu kampanye kemarin kan serangan lawan cukup getol tuh Wih lah, banyak banget pengaduan pelanggaran yang dilayangin ke Abang Nah, Abang kendiri gimana nyikapinya? Oh, kalau diserang kita senyum-senyum Kita santun-santun aja lah Oh iya, sampai lupa Saya kan sebagai warga Jakarta nih Boleh dong saya tahu program-program Abang apa aja Hehehe, untuk buat ngebangun Jakarta Kartu Jakarta sehat, kartu Jakarta pintar Segera dikeluarkan Kemudian reformasi birokrasi Nah, hasil penghitungan cepat nih Panu udah ketawa nih siapa yang unggul Entuh, Bang Jokowi sama Ncang Basuki Hehehe, biar kartu baru hitungan cepat Mudah-mudahan aja ya, pemirsa Jakarta ke depannya kagak macet Kagak banjir lagi Makin maju Ameh ente tuh Jauh deh dari yang namanya korupsi Gitu wajitu, Cang Yaudah ya, kalau gitu saya pamit dulu ya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya